Sahabat di Makulata yang dikasihi Tuhan berjumpa kembali di dalam Apa Kata Roma. Sebentar lagi kita memasuki tekan suci yang berpuncak pada tri hari suci yaitu Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Pascah atau Minggu Pascah di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kadang-kadang sering menjadi pertanyaan apakah kita cukup menghadiri perayaan atau misa pada salah satu dari tri hari suci itu. Kalau kita melihat perayaan tri hari suci yang dimulai dari perayaan perjamuan malam terakhir dan penetapan Ekaristi di hari Kamis Putih lalu kemudian peristiwa Yesus yang mengalami sengsara dan akhirnya wafat pada peristiwa Jumat Agung dan kemudian Tuhan yang bangkit pada peristiwa Fijili Pascah dan juga Minggu Pascah. Sebenarnya tiga peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang merupakan satu kesatuan. Kesatuan dari peristiwa ini ditunjukkan di dalam liturgi gereja itu sendiri. Ketika kita merayakan perayaan Kamis Putih kita mengawali dengan tanda salib yang kemudian di akhir kalau kita perhatikan tidak ditutup dengan berkat. Artinya perayaan itu tidak dianggap sebagai perayaan yang sudah selesai. Tetapi kita diajak untuk masuk di dalam permenungan dan bersama-sama Tuhan berjaga untuk mengalami bersama-sama Tuhan bagaimana ia menyiapkan diri pada peristiwa sengsara bagaimana ia masa-masa di mana ia dikhianati ditinggalkan oleh murid-muridnya. Kita masuk di dalam peristiwa ini kita merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa ini. Kita ikut berjaga bersama Tuhan. Yang kemudian besok paginya kita bisa mengikuti dengan jalan salib dan juga dengan ibadat pada hari raya Jumat Agung. Dan di situ kita juga melihat bagaimana liturgi Jumat Agung tidak dapat dilepaskan dari perayaan Kamis Putih dan juga perayaan Pasca. Di dalam Jumat Agung kita melihat atau mengalami bahwa perayaan Jumat Agung tidak dibuka dengan tanda salib dan juga tidak ditutup dengan tanda salib. Artinya perayaan ini tetap terbuka karena kita masih diingatkan akan peristiwa sebelumnya dan kita juga dihantar pada peristiwa sesudahnya. Di dalam perayaan Jumat Agung kita diajak untuk merenungkan Tuhan Yesus yang mengalami sengsara dan wafat untuk keselamatan kita. Tetapi wafat Tuhan tidak berakhir di situ. Ia mengalami kebangkitan karena Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Dan kebangkitan inilah yang menjadi puncak iman kita. Peristiwa Pascah menjadi puncak iman kita yang kita rayakan di dalam perayaan malam Pascah atau Fijili Pascah. Dan di situ kita bisa melihat liturgi yang sangat indah. Memang cukup panjang tetapi kita dibawa bagaimana Allah ikut serta di dalam sejarah keselamatan manusia. tidak hanya mulai dari kita saat ini tetapi dimulai dari peristiwa ketika Allah memilih umat Israel menjadi bangsa yang ia pilih. Yang ia bawa keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Dan kita pun juga mengalami hal yang sama. Gereja mengalami hal yang sama. Dibawa dari perbudakan dosa menuju kepada keutuhan, kesempurnaan bersama dengan Tuhan sendiri. Karena kita sudah diselamatkan. Dan pada akhirnya puncak perayaan Pascah inilah kita bisa melihat bagaimana kegelapan dosa dikalahkan oleh cahaya Kristus yang kita nyalakan dalam perayaan Fijili Pascah itu. Lalu kita juga besoknya merayakan Misha dan mensyukuri rahmat kebangkitan Tuhan. Memang secara hukum bisa dikatakan bahwa kita cukup menghadiri salah satu baik itu Fijili Pascah ataupun Minggu Pascah. Tetapi kiranya kita tidak jatuh kepada hal-hal yang terlalu berkaitan dengan kewajiban hukum. Karena Tuhan mencintai kita mengasihi kita bukan pertama-tama soal hukum tetapi karena ia ingin menyelamatkan kita. Maka kiranya kita juga dengan penuh sukacita merayakan kasih Tuhan ini. Kita hadir di dalam Fijili Pascah kita hadir di dalam perayaan Minggu Pascah untuk bersyukur akan iman kita akan kasih Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan mari kita menyongsong perayaan Pekan Suci perayaan Terihari Suci dengan semangat sukacita dengan semangat kasih bahwa Allah mengasihi kita Allah menyelamatkan kita Allah menyatukan kita memulihkan kita bersama dengan kemuliaannya yang sungguh besar. Semoga kita semua mengalami berkat Tuhan di dalam perayaan Pascah ini. Tuhan memberkati Amin.